Halo guys, kembali lagi bersama gue Steven di Youtube Channel, gue Steven Stanley Channel Nah, di video kali ini, hari ini gue mau ke tempatnya Bang Oji, ini malam ini Hari ini tanggal 5 ya, 5 Desember Ini hari ini tanggal 5 Desember, gue mau ngecek progresnya Satria FU 2 tak punya gue Nah, tapi waktu itu Satria FU gue ditaruh di bulan Juli, 29 Juli Berarti sampai sekarang itu, udah 4 bulan, 4 bulan lebih Kita lihat ya progresnya ya, apakah udah jadi atau gak belum Kita lihat sama-sama, oke guys, jadi jangan di skip-skip videonya Ikutin terus perjalanan gue sampai ke tempat Bang Oji, oke, let's go Gue ada di rumah Bang Oji Jadi, sebelum kita masuk ke motor gue, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Tadi kita ngobrolin apa Bang? Mesin Mesin Nah, kalau mesin, tadi lo bilang dari 2, 3, 4, paling enak suaranya 3 silinder? 3 ya Gak bisa, 4 gak enak? Kurang merdu Kurang merdu ya? Gak sama kayak jet-x suaranya? Ya enak, clap-nya cuma 2 Iya sih, jat-nya clap-nya 4 ya? 4 Jadi, clap ngaruh ya suaranya? Ngaruh banget, jadi gak melengking Tapi kalau clap digedein, bisa melengking gak? Beda, kalau 4 mah beda Tetep gak bisa ya? Beda, 2 sama 4 beda suaranya Jadi, 3 Kurang tetap paling enak? 3 paling enak Konfigurasinya cross-plane Cross-plane ya, 120 Iya, 120 Jadi, di atas, di tengah, di bawah gitu ya Terus, kalau soal tenaga 3 silinder Sama 2 silinder, 180 Enakan mana? 180 Tetep gencangan 180 Diantar daripada 3 silinder cross-plane Kalau cross-plane tenaganya rata Kalau 180 di atas ya? Di atas ya, melengking Berarti, kalau 3 silinder, biar bisa kencang diapain? Gak bisa? Ya, main, main rasio doang Main rasio, iya? Sama baru lari Tapi kalau rasio standar, sama-sama standar Misalnya, 3 nih Sama-sama 3 2 silinder, 180 1, 3 silinder Tetep gencangan 2 silinder, 180 Iya Beda larinya Tapi kalau torsi, mah ya 3 silinder menang Iya, kalau torsi, pasti menang yang silindernya banyak ya? Sisi-sisi lebih gede soalnya kan? Kalau lengkingan RPM-nya, lebih berat Berarti kalau 3 silinder, bisa sampai berapa ribu? Apa sama kayak 2 silinder, 360? Cuman 8 sampai 9 ribu? Sama ya Kurang lebih segitu, enggak bisa di atas 10? Gak bisa Berat Oh, tetep berat ya? Tapi kan kalau yang 2 silinder, 360 Bisa sampai belasan ribu ya? 3 silinder, berapa? Eh, 2 silinder, 180 180, iya Di atas jeban bisa Bisa di atas jeban? Enggak ngejim? Enggak Tapi kalau 2 silinder, 180 Soalnya kayak ninja sih soalnya Iya, enggak enak Iya Kan buat jalan-jalan Iya Kalau buat santai-santai, enakan yang 360 Atau enggak crossband sekalian Kalau crossband tuh Kalau 270, 2 silinder? Gitu Enak enggak atasnya? Itu melengking juaranya Tapi fisik ya? Pokoknya powernya meledak banget Oh Kayak Mio itu, Albino Iya Powernya enak justru? Enak dari bawah sampai akhir Berarti untuk Paling enak tuh Kalau 2 silinder 360, 180, atau 270? Kalau buat Kalau buat Kalau buat gue ya 270 enak 270 Itu tenaganya ada ya Atas-bawah sama Rata ya Tapi suaranya kurang Suaranya tuh kayak Ducati lah Iya, gue dengar suaranya Di video lu sih Iya, iya Kalau manasin sih Kayaknya berisik banget ya Kemarin terakhir Buat harian tuh Silencer Panjang 60 Eh, 40 40-nya masih berisik kan? Itu masih berisik Full Full Saringan Full Gila ya Kalau buat balap kemarin Cuma 25 25 Penek banget ya Nah, buat harian Dikasih 40 Tapi lebih ngeden kali ya Pakai 640 Tapi tetep Teriakannya masih keluar juga Masih berisik Kalau udah teriaknya itu Padahal spek harian itu Terus Kalau Apa? Motor-motor yang Lu Dilo cebokin Apa aja kerjaannya? Palingnya tuh Keluhannya Bocor Keluhannya biasanya bocor ya? Bocor sama Salah rancang Salah rancang? Akibatnya gitu Mesin gak Gawet Jadi kalau salah rancang Tetep bisa dipakai Tapi gak awet Cepet Gawet Dibenerin bisa Cepet aus lagi ya? Mungkin Keternya Kalau gak apanya gitu Kebanyakan ini Miring Miring nyambung ke rekasnya? Enggak Di keringkesnya pada miring Oh soalnya yang tengah itu Ngecor ya? Bikin kan Kalau orang-orang tuh Biring kerekas cuma dua Kiri-kanan Jadi tengahnya dia Gini ya? Tengahnya dia bergetar Geter Oleng lah Tengahnya itu dilas kan? Kalau lu disok apa dilas? Kalau gue disok Disok kan? Mendingan disok apa dilas? Kalau dilas malah dilas mati Itu ntar gak bisa dibuka lagi Oh iya Benar juga sih Malah gak bisa diganti ya Kalau CNN kan susah Oh iya Itu kemarin kan Dibuktiin di Scorpio Scorpio yang mana? Yang Apa yang Yang di Dino tuh Oh yang punya Diki Yang tembus sampai di atas 200 Sampai 200 lebih ya? Itu 360 ya? Itu 360 disok doang lagi Keras Disok doang ya? Masih aman kan? Aman Tapi sampai 200 Lari 200 Emang gak ada ruban lain? Apanya? Rasio ganti kali ya? Itu spesial tuh Mas Rasionya Rasionya ganti? Iya Kalau standar paling 17 doang abis 17 doang abis ya? Tenaganya memang waktu itu Gue sempet cobain Emang galak banget sih Kalau udah pakai rasio tuh Di atas 200 Sampai deh Tapi Itu ya Geter banget ya Kalau Scorpio ya? Ya Standarnya Parah nih Iya Maksudnya gue kan gak pernah bawa Scorpio Waktu itu gue nyobain Scorpio nya Anjir Geternya tuh sampai ke ubun-ubun Emang begitu ya berarti ya? Gue bawa yang Tiger kan gak kayak gitu Tiger mendingan nih Iya Itu kan RPM udah Di atas ceban Kalau masih di bawah 8000 masih gak geter Masih gak geter ya? Jadi Apa? Dua silinder Rekomendasi 270 Tiga silinder Tapi suara korban Suara korban iya Kalau suara enak 360 Tapi tenaganya kurang Tiga silinder enak Rata Empat silinder kurang Buat lari gimana empat silinder? Empat silinder ya Buat lari Enak Tapi suaranya Kalah merdu sama yang tiga Masih Masih Kalau yang buat Klep-klep dua ya Tapi kalau misalnya Empat silinder Lu Bikinan lu Sama ketemu jet egg Suaranya kalah gak? Beda Kalau jet egg kan CC nya kecil Iya kan? CC nya kecil tuh RPM dia lengking Sampai 20 Iya 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 Kalau lu kan gak bisa ya? Gak bisa Bawaan Tandarnya kan paling 8000 Kalau 8000 Itu suaranya gak bisa Ngelengking kayak jet egg ya? Gak bisa 8000 dia baru buka doang Iya juga sih Jet egg baru Baru jalan doang Berarti rekomendasi memang Tiga paling ya Enaknya Tiga udah enak Empat paling buat Bapak-bapak yang buat koleksi aja ya? Itu terlalu lebar Terlalu gede ya? Kalau 4L Kan tipis tuh 22 Iya 22 Yang namanya mesin akal-akalan itu Ngeringnya ya bisa Bisa cuman Anannya Oh Kan banyak bikin 4 Iya iya Gue sering liat sih V4 gitu-gitu Iya buat diliat mah ya boleh Takutnya kalah dimana? Kruk as? Dia pompa oli harus kenceng Oh iya pompa oli ya Terus tanganya juga kalah-akalan dong Tanganya kalah-akalan? Tanganya ya supaya muat jadi 4 Kerkas-kerkas tetet 2 Iya Tanganya harus dimuatin 4 Yang lebih parah lagi tengahnya gak ada tahanan Itu dibebanin 4 Iya iya Yang 2 cylinder aja pada hancur Tapi kalau tengah kasih bearing Ya aman mungkin Tapi lu belum pernah bikin? Belum Kalau ada yang mau bikin? Nambil gak? Nambil aja Tapi jebol tidak dijamin Iya jangan sampai jebol Paling pompa oli itu mah Intinya mah Oh intinya pompa oli ya Berarti mesti ganti pompa oli atau gimana? Ya rancang lagi Jadi kalau rancang tuh Lu ganti pompa oli pake yang Dari motor lain Motor lain ya Yang lebih gede gitu Kekuatannya iya Oh Oh soalnya pompa olinya Gak pake 2 pompa olinya Satu Satu tetap Tapi jalurnya misah gitu ya Jalurnya harus kenceng Tapi kalau 2 cylinder yang V gitu Aman masih Cukup Satu pompa oli setiap Selama dia bukan DOHC Kayak Misalkan lu kan banyak kan yang P4 pake ninja tuh Iya iya Ya kalau pompa oli yang gak dibenahin Bentaran doang umurnya Nge-gym juga pasti ya Umurnya gak lama Oh Iya sih banyak ya Ada yang pake Apa ninja kan headnya Gue juga sempet pikir tuh Kalau bikin 2 cylinder Misalnya gue modalin Head ninja Tidak sama blok ninja Taruh misalnya di bebek gitu Jadi itu harus pompa olinya Dibenerin Tapi emang bisa aja ya Bisa Pake pompa oli Bawahannya gue bisa Pumbu udah gak lama Oh gak lama Kayak kan banyak tuh Anak-anak Kayak tiger Rubah Epo tuh Iya iya Itu pompa olinya harus kenceng Oh Ternyata Banyak ya Bukan Jadi Tiger yang pake FU Itu pompa olinya mesti bagus Harus kenceng Harus kenceng Kalau enggak Enggak gitu Iya gak awet Kenapa Kalau bikin L Lebih murah daripada Bikin inline Karena dia cuman Ngerancang bagian bawah doang Atasnya enggak ya Atasnya enggak Tapi setara dimensi juga Kan ngecornya Enggak lebih gede ya Lebih kecil kan ngecornya Karena L Dimensi mah sama Sama Iya dia-dia juga Lebarnya Sama Sama yang inline Sama lebarnya Iya beda inline Iya Maksudnya kan kalau inline Berarti kan lo ngecornya lebih banyak kan Scrank case setengahnya Ini gimana caranya Scrank case 1 Muat setang 2 Kalau ini apa L Iya karena lo bikin bawahnya doang Jadi makanya lebih murah ya Terus Enggak ada yang part-part Yang dibikin di luar Kalau bikin W Bang Ya bisa aja Tapi Coba kekuatannya ini Yang dibikin Pakai frame motor apa ya Mesinnya W ya Mesti motor-motor Model chopper gitu kali ya Yang mesinnya gede gitu Bisa W Bikin ulang lain kali Iya Rangkanya mudah-mudah pasti ganti Jadi kalau bikin W Gue penasaran sih Kalau W itu suaranya gimana ya Belum pernah denger gue bah Iya Karena kan Bandulnya kan satu kan Sudut ledaknya kan Deket-deket Deket Deket-deket Gitu ya Deket-deket Penasaran Pengen bikin Tapi gak punya dubit Ada yang mau nyumbang gak Tapi lu belum pernah bikin W ya Enggak Paling extreme lu bikin apa Empat Jadi kalau gue bakal bikin motor Yang fungsi aja Oh pokoknya sesuai fungsi Fungsi aja Buat apaan bikin mesin Extreme extreme gak kepake Apalagi cuma buat jalan-jalan doang Ujung-ujungnya ngebokin ke lu ya Ujung-ujungnya gak marah Tapi punya lu Ada yang sempet komplain gak Jebol apa gimana gitu Di orang Enggak tau Enggak ada laporan Tapi maksudnya yang balik ke lu gak ada Gak ada Paling salah pemakainya Oli habis Oli Terus gak sesuai olinya Kan olinya harus bagus Rekomendasi lu motul Iya Anti oli gembel Anti Dulu mah Rekomend tuh Lukas Lukas Marek apa tuh Terlalu mahal itu Mahal ya Terlalu apa duit Hampir 300 Anjir Seliter Boah Terus Yang paling tinggi itu ya 8.000 Seri 8 Bukan Bukan Boleh speknya Kan ada Eh 7 cepe 7.100 Itu mau 200 kan Lebih Makan lagi Makan lagi Nih bawa aja semua Sedikit terumur Kegemukaan Lu jangan ngomong gitu Jangan lihat ke gue Bang Kalau motor spek racing Kayak Albino Itu Mio Albino Yang 270 derajat Dikasih mau oli biasa Mau gak Sayang aja Itu kan komponennya Kerjanya kerja keras Mahal ya Isiannya apa aja sih Ingat gak lu Standar Masa sih standar Headnya itu Klepnya 2824 Naik kan Klep digedein Iya 2824 Terus Sehar 585 Wah Sehar 58.5 Bandul standar Bandul standar Sudah CDI Jasa BRT BRT Terus Noken Noken As itu BRT juga Pakai BRT ya Noken BRT Terus pengapian BRT Pengapian BRT Harusnya dapet tuh Dari BRT Iya Pasti kalau di Di apa Di coyel coyel tuh Sponsor dapet Yang kemarin NPP Iya NPP Enak banget NPP gak mau nyumbang ke channel gue Eh udah abis Kon pak Iya Oji aja abis Gimana gue yang bukan siapa-siapa Tapi NPP partnya Bagus Bagus ya Cukup lah ya Dibilang jelek kan enggak Toh banyak yang pake Banyak Tapi untuk Tapi tetap masih Bagusan Ory kan sebenernya Itu kan ini apa Apa namanya Kalau Apa namanya Aftermarket Iya aftermarket Kalau aftermarket lumayan NPP Dari pada merek-merek Gak jelas kan Suka ada kan Merek-merek gak jelas FCM lah Yang apa-apa Merek-merek apa gitu Pokoknya dia kan Banyak Kayak lab aja kan Anak-anak balap Pakainya gitu Oh pake anak-anak balap Pake NPP Modip Oh Seher Saya pake NPP Buat balap Bisa Emang buat balap Oh Terus gue gak tau Modip Modip semua Terus Oversaicenya enak Banyak Iya Kali itu iya Sampai 200 ya Kalau 3 Eh CBR Sampai 400 400 Tigger Kalau salah 400 Jadi pengen punya Tigger ya Tigger bikin 3 silinder Enak kali soalnya gak Guri Guri Kalau gak 2 180 Tapi kalau 180 Enak dipake Gak enak didengar Lewatnya kayak bikin maninja Dari jauh kan Kayak ninja nih Pasal Tigger Kalau 360 Orang udah Udah minggir Iya Gue buat level sering begitu Geberanya udah minggir Tapi ya Pas lewat Koperasi Tapi dikejar orang Kena juga Kena lah Ujungnya kena Tapi lu belum pernah kan Jajal 180 180 belum Mana lagi ada gak Ada Gak ada Atlet doang Kenapa sih itu Dia wah Panjang banget Karena videonya cukup panjang Jadi gue pecah ya Jadi 2 bagian Nah di video berikutnya Nanti Sudah Akan gue kasih liat Progress Satria Airview 2 tak Sudah sampai mana Tadi kan kita banyakin ngobrol Mengenai Pembuatan Dan kelebihan Kekurangan Mesin Multi silinder Buatan Oji Di video berikutnya Kita akan melihat Satria 2 tak Progresnya Oke Tungguin di video berikutnya Jangan lupa Comment like Dan subscribe Follow juga instagram Gue di Steven.stanley Sampai bertemu di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye